Nah, pada soal ini kita diberikan suatu persamaan kuadrat di mana akar-akarnya adalah X1 dan X2. Lalu kita diberikan juga X1-X2 sama dengan 2 akar 6. Lalu yang ditanyakan adalah berapa nilai A? Nah, di sini kita perlu mengingat sifat dari akar-akar suatu persamaan kuadrat, yaitu X1-X2 atau akar yang pertama kurang yang kedua, sama dengan akar D per A, di mana D atau diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat min 4 dikali A dikali C per A. Maka di sini langsung kita ganti saja X1-X2 dengan rumus yang sudah kita punya, yaitu akar B kuadrat min 4 dikali A dikali C per A, sama dengan 2 akar 6. Lalu, dari mana kita bisa mengetahui A, B, dan C-nya? Nah, suatu persamaan kuadrat itu mempunyai bentuk AX2 plus BX plus C sama dengan 0. Berarti di persamaan yang di soal ini, A-nya itu yang di depan X2, berarti A-nya 1. Lalu, B-nya itu yang di depan X, berarti B-nya adalah min dalam kurung 5 min A. Lalu, C-nya itu berarti min 5. Atau di sini B-nya bisa kita ganti menjadi min 5 plus A. Maka kita sudah punya nilai A, B, dan C-nya, langsung saja kita masukkan ke rumus. Berarti menjadi B kuadrat, berarti min 5 plus A kuadrat. Min 4 dikali A dikali C, berarti min 4 dikali A-nya 1, dan C-nya min 5. Per A, A-nya juga 1, sama dengan 2 akar 6. Lalu kita hitung dulu yang berada di dalam akar. Min 5 plus A kuadrat, berarti menjadi 25 min 10 A plus A kuadrat. Lalu, min 4 dikali 1 dikali min 5, berarti menjadi plus 20. Lalu, persatunya sudah tidak perlu ditulis lagi. Sama dengan 2 akar 6. Lalu, untuk mempermudah, kita kuadratkan saja kedua ruas ini. Yang kiri kita kuadratkan, yang kanan juga dikuadratkan. Maka akarnya akan hilang, menjadi 25 min 10 A plus A kuadrat plus 20. Sedangkan yang di ruas kanan, jika dikuadratkan, akan menjadi 2 kuadrat berarti 4. Akar 6 kuadrat berarti dikali 6. Sehingga, di sini kita dapatkan 25 plus 20, berarti 45 min 10 A plus A kuadrat, sama dengan 4 dikali 6, berarti 24. Lalu, 24 ini berpindah ruas ke kiri, akan menjadi A kuadrat min 10 A plus 45 min 24, sama dengan 0. Berarti menjadi A kuadrat min 10 A plus 21, sama dengan 0. Lalu sekarang, kita cari nilai A-nya dengan cara pemfaktoran. Kita faktorkan. Maka di sini, berapakah 2 bilangan, yang jika dikalikan adalah plus 21, dan jika ditambahkan adalah min 10. Berarti kedua bilangan itu adalah min 7 dan min 3. Sehingga kita dapatkan di sini, yang pertama, A min 7 sama dengan 0, berarti A sama dengan 7. Lalu yang kedua, A min 3 sama dengan 0, berarti A sama dengan 3. Maka, jawabannya adalah E. Nilai A sama dengan 3 atau 7. Sampai jumpa pada soal berikutnya.